Hai sahabat Halo Sehat, bagaimana kabar Anda hari ini? Jumpa lagi dengan saya, Dr. Deta. Kecemasan bisa terjadi pada siapa saja. Ini juga bisa muncul kapan saja. Kecemasan ini juga bisa muncul secara tiba-tiba dan menghalangi fokus ketika Anda sedang melakukan sesuatu. Namun Anda tak perlu khawatir, ada beberapa cara yang dapat Anda lakukan untuk mengatasi kecemasan dengan mudah. Sebelum membahas lebih lanjut, silakan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi kesehatan teraktual dari Halo Sehat. Kecemasan terkadang bisa muncul untuk jangka waktu yang lama. Namun ini juga bisa terjadi secara sebentar. Ketika kecemasan yang Anda alami hanya bersifat ringan, Anda bisa melakukan beberapa hal untuk mengatasinya dengan diri sendiri. Seperti, pertama coba gunakan aroma terapi. Mungkin Anda sudah tahu ya bahwa aroma terapi bisa membantu menenangkan tubuh dan mengurangi kecemasan. Anda bisa menggunakan aroma terapi yang berbentuk lilin atau berbentuk cair. Simpan aroma terapi di tempat bekerja atau di kamar Anda. Yang kedua, jalan-jalan dan yoga. Cara lain yang dapat Anda lakukan, yaitu dengan meluangkan waktu untuk diri sendiri, Anda bisa berjalan-jalan atau melakukan yoga secara teratur. Ini bisa membuat tubuh Anda lebih fokus dan mengurangi kecemasan. Yang ketiga, identifikasi pemicu kecemasan. Seseorang yang mengalami kecemasan, biasanya bisa mengidentifikasi pemicunya sendiri. Pemicu kecemasan diantaranya seperti konsumsi kafein berlebih, konsumsi alkohol, dan merokok. Ketika Anda mengetahui pemicunya, maka Anda bisa membatasi paparan dan mencegah kecemasan sering muncul. Keempat, lakukan meditasi harian. Jika Anda sudah menyadari bahwa diri Anda sering mengalami cemas, pastikan untuk melakukan meditasi secara rutin. Anda bisa melakukannya selama 15 hingga 30 menit setiap hari, di waktu pagi sebelum melakukan aktivitas. Yang kelima, jaga kesehatan tubuh. Nah, selain menjaga kesehatan tubuh secara rohani, dengan yoga atau meditasi secara teratur, menjaga kesehatan tubuh juga Anda perlu lakukan dengan menjaga pola makan secara teratur, pola tidur, dan pilih makanan yang sehat. Itulah penjelasan mengenai cara mengatasi kecemasan. Terima kasih telah menyaksikan video Halo Sehat kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Anda juga dapat mengaktifkan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan informasi kesehatan lainnya. Saya Dr. Deta, sampai jumpa di video lainnya. Terima kasih telah menonton!